Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 116 bagian pertama Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hukumnya adalah sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah Cara bacanya Qaf dipanjangkan dua harokat Wa'idh kalam maahu Lam jalalah dibunyikan secara tafhim sebab harokat huruf sebelumnya fathah Maka lam ini ditebalkan Qalallahu Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam Maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idham syamsi dimasukkan Wa'idh kalam Allah Allah Hukumnya matto bi'i muqaddar Sebab lam berharokat fathah berdiri Cara membacanya Lam dipanjangkan dua harokat Hukum tajwidnya adalah matto bi'i muqaddar Sebab ya berharokat fathah berdiri Cara bacanya Ya dipanjangkan dua harokat Hukum tajwidnya adalah matto bi'i zahiri Sebab ada yak sukun sebelumnya berharokat kasrah Cara bacanya Ain dipanjangkan dua harokat Ya'isa Sa juga sama Hukumnya apabila berhenti matto bi'i Karena ada alif didahului harokat fathah Alifnya alif bengkok atau alif maksurah Makasin panjang kalau berhenti dua harokat Ya'isa Namun jika diteruskan atau diwasalkan Sinnya jadi pendek Alifnya atau matto bi'inya gugur ya Namanya Takhalus bilhadfi Kenapa gugur? Karena disini ada pertemuan dua sukun Alif dan Ba Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca Sehingga sukun pertama dilepaskan ketika Wasal Ya'isa Huruf bak sukun dihukumi dengan kal kalah sugra Sebab bak huruf kal kalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan Maka bak dipantulkan dengan pantulan yang kecil Ya'isa Ya'isa bena maru Huruf roh sukun dibaca secara tafkhim Karena roh sukun didahului harokat fathah Maka roh dibunyikan dengan tebal Maru Hukumnya adalah Ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung akrab Ikhfa akrab Sebab nun sukun menghadapi huruf ta Cara bacanya Nun disamarkan menuju makhraj huruf ta Disertai bunyi dengungan Dan ini dengungnya kecil ya Karena makhraj ta masih dekat dengan nun A'atakul Lam sukun disebut dengan lam mutlak Jadi ini kita bunyikan dengan jelas Kultalin Kemudian ada hukum alif lam Yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun Maka alif lam tidak dibaca Nah alif lam syamsiyah Alif lam komariyah Itu kan ada alifnya berarti ya Dimana alifnya itu adalah hamzah wassal Nah disini gak ada Kemana alifnya Alifnya dibuang karena kemasukan lam Dengan harokat khasrah atau lamjar Tapi tetap hukumnya alif lam syamsiyah Lin nas Nunnya dihukumi dengan gunnah musyadadah Atau wajibul gunnah atau nun musyadadah Karena nun bertajdid Cara bacanya dengung Tahan bunyi dengungannya kurang lebih dua harokat Lin nas Nas hukumnya mad'arid lisukun Karena matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakaf Matobi'inya alif didahului harokat fathah Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf sin Jadi jika berhenti nunnya ini panjang Boleh dua, boleh empat Atau enam harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan Lin nas Aata kul tali nas Nah tadi kalau berhenti kan mad'arid lisukun ya Kalau diteruskan lain lagi hukumnya Nah ini hanya sebagai matobi'i Karena alif didahului fathah Dan sinnya tidak dimatikan Maka nun ini hanya boleh dipanjangkan dua harokat jika wasal Lin nas Ittakhidu Dhu hukumnya adalah matobi'i dhohiri Sebab ada wawusukun didahului harokat dhammah Maka dhal panjang dua harokat Ittakhidu ni Ni hukumnya matobi'i dhohiri Sebab ada yak sukun didahului harokat khasroh Maka huruf nun panjang dua harokat saja Ittakhidu ni wa'um Mimnya dihukumi gunnah musyadadah Karena mim bertashdid Cara bacanya mim didengungkan Tahan dengungannya kurang lebih dua harokat Wa'ummiya ila La matobi'i muqaddar Sebab lam berharokat fathah panjang Cara bacanya lam dipanjangkan dua harokat Ilaha'i hay Ada harfulin atau huruf lin Sebab ada yak sukun didahului harokat fathah Maka dibacanya lembut atau lunak Ilaha'i ni min Min ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung akrab Ikhfa akrab Sebab nun sukun menghadapi huruf dal Maka bunyi nun samar-samar Siap-siap menuju makhraj huruf dal Disertai bunyi dengungan Tapi dengungnya kecil ya Karena dal ini makhrajnya dekat dengan nun Mi'adu Dhu matobi'i zahiri Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah Cara bacanya dal dipanjangkan dua harokat Min dunillah Lam jalalah dibunyikan secara tartik Sebab harokat huruf sebelumnya kasrah Maka bacanya lah tipis Min dunillah Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam Maka alif lam tidak kita baca Atau dinamakan dengan idgam syamsi Lah apabila berhenti hukumnya mad'arid li sukun Karena matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakuf Matobi'inya fathah panjang pada huruf lam Huruf yang disukunkannya ha Jika berhenti lamnya ini panjang Boleh dua, boleh empat, atau enam harokat Asal konsisten dalam sekali bacaan Min dunillah Di atasnya ada tanda waquf Al waqfu awla Artinya berhenti lebih utama A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ A'adha qulta linnas A'adha qulta linnas Ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah Pertanyaan hari ini Coba sebutkan nama hukum tajwid Dari yang saya tunjuk Apabila berhenti disini Nama hukumnya apa Sebabnya apa Dan bagaimana cara bacanya Sadaqallahul azim Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh